iya Mia? iya malu dia temen-temen padahal cuek aja sih biasa aja Mi tenang aja nah biasanya saya sehari menggunakan cabai ini sebanyak 2 kg 2 kg aja Mia? iya 2 kg nah sekarang kita tumbuk dulu yang pertama bawang temen-temen untuk bawangnya itu cukup 1 genggam aja jadi kasar-kasar sedikit ya nah lanjut sekarang bawa saya siram menggunakan minyak panas nah disini minyaknya sudah panas temen-temen langsung saja kita matikan dulu apinya lanjut kita siram assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi disini oke temen-temen hari ini kita akan bikin summit hijau yang sangat enak sekali temen-temen seperti biasa resepnya sama temen-temen kayak video-video yang kemarin tapi di video kali ini sangat berbeda sekali cara pembuatannya dan juga agak sedikit berbeda temen-temen dari bahannya juga nah sekarang kita lihat temen-temen cabenya sekarang kita lihat disini cabenya sedang dipetik nih temen-temen oke nah oke temen-temen nih jadi saya masaknya di luar temen-temen oke temen-temen jadi temen-temen ibu saya tadi lagi metikin cabenya tiba-tiba pergi katanya malu temen-temen oh ini mau disenterkan ya nah jadi biasanya itu seperti biasa saya itu kalau bikin cabenya eh cabenya ijo itu seperti biasa beli di pasar itu yang seperti ini temen-temen jadi belum dipetik ya nih nah disini lagi dipetik sama ibu saya saya sih bilangnya eh nyebutnya ke ibu itu Umi temen-temen jadi dibantuin sama Umi iya Miya? iya iya malu dia temen-temen nggak mau ini padahal cuek aja sih biasa aja Mi tenang aja nah biasanya saya sehari menggunakan cabenya ini sebanyak 2 kg temen-temen 2 kg 2 kg 2 kg temen-temen biasanya kan kalau di video-video yang kemarin itu menggunakan tomat tapi untuk di video kali ini sangat berbeda sekali temen-temen jadi tidak menggunakan tomat ya nanti kita lihat aja seperti apa cara pembuatannya sudah pasti warnanya sangat hijau sekali rasanya pasti disukai banyak orang oke ikuti terus video ini temen-temen oke temen-temen sekarang ini minyaknya udah panas sih temen-temen nah sekarang kita langsung saja kita masukkan cabai hijau nya temen-temen nah usahakan sebelum kita goreng cabai hijau itu minyaknya ini biar panas temen-temen jadi kalau sudah panas banget jadi tidak lama ya langsung saja kita masukkan jadi gak deng Cincinnati ngomong kecil di trajuan jangan lupa trus jangan lupa jangan lupa jangan lupa di jangkau dengan rindu Sambal 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 Jangan lupa, Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita masukkan saja Garam Cukup Terus kita masukkan sosa Atau penyedap Oke cukup Lanjut sekarang kita tumbuk ya teman-teman Untuk cabainya ini Nah sekarang kita tumbuk dulu Yang pertama bawang teman-teman Untuk bawangnya itu cukup satu genggam saja Nanti setelah bawangnya Halus Kita masukkan cabainya teman-teman Nah setelah bawang merahnya Halus Kita masukkan cabainya Nah Nah kita tumbuk sedikit-sedikit teman-teman Dikarenakan Apa namanya ini Mi? Tempat numbuk Tempat numbuk Tempat numbuk itu apa ya? Nah Karena tidak muat disininya Kita tumbuk sedikit-sedikit teman-teman Nanti Kalau misalkan sudah halus Nanti kita gantian sama ini Oke lanjutin aja Simak aja videonya teman-teman Sampai selesai Tunggu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati